selamat menikmati selamat menikmati di mana kita membahas ikatan ion ikatan ion ini adalah salah satu ikatan kimia di mana ikatan kimia ada ikatan ion ikatan kovalen, ikatan koordinasi kita bahas ikatan ion, definisi ikatan ion ikatan ion adalah serah terima ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron serah di mana serah ini ada yang melepaskan terima ada yang menangkap biasanya serah terima elektron ini terjadi pada unsur logam dan non-logam oke ya kebapak lanjut yang kita bahas yang pertama adalah unsur logam di mana unsur logam adalah unsur yang memiliki sifat mengkilap dan umumnya merupakan penghantar panas yang baik jadi contoh pada unsur logam ada 11 ya ini yang bapak munculkan ada 11 ya di mana aluminium nama latinnya aluminium juga biasanya dibuat garis miring ya kalau udah huruf bahasa latinnya selanjutnya lambang unsur aluminium adalah AL selanjutnya barium lambangnya BA, BC lambangnya FE, EMAS, AU EMAS ini nama latinnya aurum kalium, kalsium, kromium, magnesium lambang unsurnya MG ya natrium, NA, nikel, NI ya oke ini bagian dari unsur logam oke selanjutnya unsur non logam artinya anak-anak kami agar mengetahui nanti mana unsur logam mana unsur non logam ya oke kalau unsur non logam unsur yang tidak dimiliki seperti logam artinya sifat yang dimiliki logam tidak dimiliki oleh unsur non logam pada umumnya unsur-unsur non logam berwujud gas ya berwujud gas contoh unsur non logam yang berwujud gas adalah oksigen oke selanjutnya nitrogen dan helium ya bagaimana unsurnya ada bagian unsurnya ada 13 ya Bapak munculkan belerang ada lambang unsurnya S bromine, BR plurine, F ya phosphor, P helium, HE nitrogen, H karbon, C klorin, CL neon, NE nitrogen, N sampai 13 iodin, iodium ya lambang unsurnya I oke kembali kita ke pembahasan ikatan ion Bapak ulangi ya serah terima elektron untuk mencapai kestabilan ikatan ion ini terjadi karena adanya untuk mencapai kestabilan ya untuk mencapai kestabilan dikatakan stabil apabila memiliki kulit luar 2 atau 8 yang biasa disebut octet dan duplet ya biasanya jika memiliki kulit luar 2 dia dikatakan duplet selanjutnya jika memiliki kulit luar 8 dia adalah octet ya oke untuk anak-anak kami kita minggu yang lewat sudah membahas namanya konfigurasi elektron dimana konfigurasi ada kulit ya kulit pertama kulit 2 kulit 3 sampai kulit terluar ya kulit terluar ya oke ikatan ion pada natrium klorida ya natrium klorida itu sering kita dengar ya ataupun N-A-plus ya CL-min N-A-plus CN-me CL-min kenapa N-A-plus dan CL-min oke mari kita bahas N-A N-A ini nomor atomnya 11 ya 11 N-A-2 jadi kit konfigurasinya kalau memiliki nomor atom 11 berarti yang pertama kita buat kulit K 2 8 selanjutnya kurangnya 2 tambah 8 10 berarti kurangnya 1 artinya melepas elektron E-plus ya jadi simbolnya E elektron plus artinya melepas elektron ketika dia N-A-plus dia melepas 1 kalau dilepaskan si N-A-1 sehingga N-A menjadi 28 selanjutnya CL CL memiliki nomor atomnya 17 jadi konfigurasi jika memiliki nomor atom 17 adalah yang pertama kulit K 2 2 8 ya jumlahkan dulu 10 selanjutnya kurangnya 7 lagi berarti 2 8 7 ya menangkap elektron artinya si klorida klorin ya klorida menerima 1 elektron ya dia agar stabil memiliki kulit luar 2 atau 8 artinya disini si N-A sudah 2 8 si CL 2 8 8 salah ya disini 9 salah ya oke maaf mungkin disini salah ya salah ketik disini 8 ya 2 8 artinya N-ACL sudah stabil ya mereka sudah memiliki kulit luar sama-sama 8 si N-A memiliki kulit luar 8 si CL juga memiliki kulit luar artinya kulit paling belakangnya 8 contohnya juga M-G-O ya M-G-O M-G nomor atomnya berapa ya disini perhatikan M-G nomor atomnya 12 sementara O-8 jadi ini yang dikatakan ikatan ion ya kita buat konfigurasinya M-G 12 konfigurasinya berarti 2 8 2 M-G plus dia melepaskan 2 elektron karena dia ingin memiliki kulit luar 8 artinya si M-G agar stabil dia melepas 2 elektron menjadi menjadi 2 D-8 selanjutnya O nomor atomnya 6 nomor atomnya D-8 nomor atomnya 8 konfigurasinya berarti 2 E-6 artinya O ini belum stabil karena memiliki kulit luar 8 diterimanya dari si M-G yang 2 ya diterimanya kulit luar yang dilepaskan si M-G ini yang 2 dikasih untuk si O artinya 6 tambah 2 8 jadi pada ikatan ion artinya ikatan ion pada unsur ini adalah si M-G sebagai melepas si O sebagai menerima O-M-G melepas 2 elektron si O menangkap 2 elektron sehingga M-G sudah netral ataupun sudah stabil karena sudah memiliki kulit luar 8 selanjutnya O menangkap dia simbolnya min ya O-min 2 8 ya artinya M-G-O selanjutnya K-C-L ya K itu nomor atomnya 19 kita buat konfigurasinya ya oke disini salah M-K nya disini ya bukan M-G-K konfigurasinya kalau 19 yaitu 2 8 8 1 ya selanjutnya M-K melepas melepaskan 1 ya selanjutnya si CL CL sama dengan 17 kita kita disini CL jadi konfigurasinya 2 8 7 jadi si M-G tadi memiliki konfigurasi 2 8 8 1 sementara si CL 2 8 7 ikatan kimia pada kedua unsur ini K sama si CL adalah M-G sebagai menyerahkan 1 elektron si CL menerima 1 elektron kalau sudah dilepaskan si CL si K 1 artinya si K sudah menjadi 288 sementara si CL menjadi 288 ya sama sudah memiliki sama-sama kulit luar 28 artinya kalau sudah memiliki kulit luar 8 artinya unsur itu sudah dikatakan stabil ataupun netral artinya Bapak ulangi ikatan ini adalah ikatan yang terjadi aktifat ada yang salah satu menyerahkan elektron salah satu lagi menerima elektron ya jadi dikatakan dia serah terima elektron mereka ingin stabil dikatakan stabil mereka memiliki kulit luar 8 ya oke oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan ikatan ion ya ikatan ion ingat intinya ikatan ion adalah ikatan yang terjadi serah terima elektron dimana biasanya terjadi pada unsur logam dan non-logam ya oke mungkin cukup sekian yang bisa bapak sampaikan pada pembahasan ikatan ion ini kalau ada yang kurang paham silahkan komen pada kolom komentar ya ataupun mungkin ketika tanya ya tanya langsung pada pembelajaran selanjutnya ya oke bapak akhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.